Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik Indonesia perlu diganti karena banyak diantaranya yang sudah tua. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah rapat dengan Komisi 1 DPR pada Rabu 2 Juni 2021. Ketua Umum Partai Gerindra itu melanjutkan, alutsista yang modern juga dibutuhkan untuk menghadapi dinamika strategis yang berkembang dengan sangat cepat. Namun ia menekankan rencana modernisasi alutsista itu masih digodok oleh Kementerian Pertahanan dengan sejumlah instansi terkait. Prabowo juga menjelaskan dalam rapat dengan Komisi 1 yang berlangsung secara tertutup, ia telah memaparkan konsep rencana induk ke depan. Ia juga menjelaskan mengenai sejumlah isu yang beredar mengenai rencana modernisasi alutsista. Kendati demikian Prabowo tidak menjawab saat ditanya oleh wartawan soal anggaran modernisasi alutsista yang disebut-sebut bakal berasal dari dana pinjaman luar negeri. Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan kini tengah menjadi sorotan, menyusul munculnya rencana memodernisasi alutsista TNI secara maraton. Rencana pembelian alutsista tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden atau Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Pertahanan Nasional Indonesia tahun 2020-2024. Dalam memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar 1,7 kuadriliun rupiah. Namun nominal tersebut telah dibantah oleh Direktur Jenderal Strategis Kemenhan, Prodon Pedersen. Berdasarkan pasal 6 ayat 1, Rancangan Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemenuhan rencana kebutuhan pengadaan Alpahankam bisa menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN melalui utang asing. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!